Belasan kelompok pemuda di desa Pasanggerahan, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka memainkan sepak bola api di malam Tahun Baru Islam, Selasa, 18 Juli 2023. Selain permainan sepak bola api, pawai obor, sembur obor dan debus menjadi tradisi para pemuda yang tergabung dalam himpunan pemuda-pemudi Sukamandi, Hipsu, di desa tersebut. Kegiatan itu dilakukan di lapangan depan balai desa setempat. Adapun, Sukamandi sendiri merupakan nama blok di desa Pasanggerahan, pantauan tribun di lokasi, Guni. Peluit menjadi tanda permainan sepak bola api dimulai, bola ditendang, digocek, diberhentikan, kemudian ditendang kembali, belasan pemuda yang dibagi menjadi dua tim terdiri dari lima orang itu berusaha saling merebut bola untuk menjebol gawang lawan. Bola yang terbuat dari batok kelapa yang sudah dibaluri minyak tanah itu terlihat sulit dikendalikan dibanding bola. Pada umumnya, selain keras, bola ini terus terbakar selama dimainkan, tampak, mereka dengan semangat memainkan salah satu tradisi, yang dilakukan tiap kali pergantian Tahun Baru Islam. Termasuk Tahun Baru Hijriah yang ke-1445 ini, gelak tawa dan riuh teriak lebih terdengar saat bola api keluar garis dan mendekati para penonton dari berbagai kalangan, meski sedikit panas. Tetapi mereka semua merasakan bahagia, bukan hanya para pemain, semangat memperingati malam pergantian Tahun Islam ini pun disemarakan oleh ratusan warga desa setempat. Mereka berbaur dengan semarak dan terlihat tak ada jarak jenjang sosial. Panitia kegiatan, Fardan Ferdiansyah mengatakan, bahwa mayoritas pemuda yang mengikuti kegiatan itu tergabung dalam kelompok pemuda hipsu, setiap tahunnya kala menyambut Tahun Baru Islam. Pihaknya selalu mengadakan berbagai kegiatan, seperti pawai obor, sembur obor, sepak bola api hingga debus. Kegiatan ini diadakan oleh hipsu, himpunan pemuda, pemudi suka mandi. Nah, kita hipsu dengan bangga hati, dengan senang hati juga. Selama ini saya berdugas di hipsu, sudah berapa tahun, mungkin sudah periode ini Pak, kegiatan-kegiatan, kamu bisa berjalan dengan lancar. Dan saat ini saya menjalankan yang namanya peringat di Tahun Baru Islam. Di sini pemuda hibu sendiri mengadakan kegiatan, yang pertama itu pawai obor, yang kedua bola api, pemain bola api, yang ketiga itu debus sekarang yang akan dilaksanakan. Dan saya sendiri selaku sesebung di sini, dan merasa bangga juga terhadap anak-anak yang selama ini saya bina. Dan saya terus terang, saya sangat terharu dalam kesempatan ini. Soalnya kan saya tadi habis pulang kerja, saya dikasih tahu sama anak-anak sendiri. Jadi saya mengharapkan seterharu, hal 28 kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan, walaupun seadanya juga. Hal ini saya atas langkah pembina, mengucapkan banyak terima kasih kepada pemuda hipsu, yang ada di Sumpah Mani, terutama yang di Desa Persanggaran tersebut. Pak, maknanya apa Pak kegiatan ini Pak? Saya sekaligus menyambut tahun baru, dan mengangkat tradisi kesedihan yang hampir punah itu Pak. Yang hampir punah itu, kesedihan-kesedihan tradisional yang hampir punah, saya akan diris lagi, saya akan binang untuk lebih maju, lebih berkembang lagi Pak. Harapannya memang kekurangan sih banyak Pak di hipsu, dan saya selalu mempunyai juga harapan saya, ya mungkin dari pihak yang pemerintah desa sendiri, ada penhatian lebih terhadap dari pemuda hipsu, untuk isi lana menangkat seni kebudayaan yang hampir punah. Jangan sampai kebudayaan yang hampir punah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!